Puskesmas, Pusat Kesehatan Masyarakat adalah organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan secara menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat dengan peran serta aktif masyarakat dan memanfaatkan perkembangan IPTEC yang didukung topangan dana dari pemerintah pusat dan daerah. Upaya kesehatan tersebut diutamakan dengan menitik beratkan pada masyarakat luas, guna mencapai derajat kesehatan yang optimal tanpa mengabaikan mutu pelayanan pada perorangan. Puskesmas Sangkup merupakan unit pelayanan kesehatan yang beralamat di Desa Sangkup Timur Kecamatan Sangkup, Kabupaten Bolaang, Mengondo Utara, dengan luas wilayah 22,1 km yang terdiri dari 13 desa binaan, 9 sekolah dasar, 2 SMP, dan 1 SMK. Di bawah Supervisi Dinas Kesehatan, Kabupaten Bolaang, Mengondo Utara, puskesmas Sangkup memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif, baik dengan pelayanan kesehatan perorangan yang diberikan langsung di puskesmas, dan upaya kesehatan masyarakat yang dilakukan di luar puskesmas. Puskesmas Sangkup memiliki 45 sumber daya manusia yang berkualitas dengan mengacu pada tata nilai idaman, yaitu inovatif, damai, akuntabel, merata, amanah, nyaman. Dalam mewujudkan tata nilai idaman ini, puskesmas Sangkup sudah mewujudkan disiplin sebagai syarat utama bagi para pegawai yang ada di lingkung puskesmas yang dimulai dari honorer, staff bahkan sampai kepada kepala puskesmas. Salah satu upaya disiplin adalah dengan apel pagi sebagai awal menyatukan persepsi guna untuk meningkatkan pelayanan yang diwujudkan dengan instruksi-instruksi khusus oleh kepala puskesmas. Apel pagi dilakukan setiap pagi mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Selain rawat jalan, puskesmas Sangkup juga memberikan pelayanan rawat inap, dan puskesmas juga memiliki subunit pelayanan yaitu 3 Pustu dan 4 Puskesdes. Masyarakat atau pasien dengan mudah mendapatkan pelayanan terbaik dari puskesmas Sangkup. Pasien yang datang dapat langsung menuju ke meja pendaftaran untuk memperoleh nomor antrian, dan kemudian akan dipanggil oleh petugas sesuai dengan nomor antrian, Hanya dengan menunjukkan KTP atau kartu tanda penduduk dan nomor reka medik pasien dapat langsung mendaftar ke unit-unit ruangan pemeriksaan yang disiapkan oleh puskesmas. Setelah mengantri di ruang tunggu, pasien akan dipanggil oleh petugas ruang pemeriksaan yang dituju. Kemudian pasien diperiksa dan dianamnesia oleh dokter, dan jika pasien harus dirawat inap, dokter akan memberi pengantar ke petugas UGD untuk dilakukan tindakan, kemudian pasien akan dirawat di ruang perawatan berdasarkan jenis kelamin dan umur. Jika dokter memeriksa dan pasien tidak perlu dirawat inap, dokter akan memberikan resep untuk selanjutnya dibawa ke petugas farmasi di ruang apotik, dan petugas akan menyerahkan obat untuk dibawa pulang. Namun jika dokter mendiagnosa pasien di luar dari 144 kriteria penyakit dan dengan pertimbangan khusus, maka dokter akan merujuk pasien ke rumah sakit terujukan. Ada pun unit-unit ruangan pemeriksaan yang disiapkan oleh puskesmas adalah Ruang Pemeriksaan Umum Ruang Pemeriksaan Kesehatan Ibu dan Anak Ruang Pemeriksaan Kesehatan Gigi dan Mulut Ruang Konsultasi Gizi Ruang Tibi Kusta Selain ruangan-ruangan pemeriksaan yang ada, puskesmas sangkup juga memiliki Ruang Laboratorium Kamar Bersalin Unit Gawat Darurat dengan pelayanan 1x24 jam 3 Ruang Rawat Inap yang terdiri dari Ruang Rawat Inap Wanita Ruang Rawat Inap Pria Dan Ruang Rawat Inap Anak Untuk kenyamanan pasien dan pengunjung puskesmas sangkup Juga menyediakan fasilitas ruang bermain anak Dan ruang asis serta fasilitas ruang tunggu untuk pasien UGD Dan juga jalur khusus bagi pasien lansia dan disabilitas Rumah sakit terujukan dari puskesmas sangkup adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bolaang Mengondong Utara Rumah Sakit Umum Datu Binangkang Bolaang Mengondong Rumah Sakit Umum GMIBM Monumpia Kota Mubagu Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Umar Sadiki Kuandang Rumah Sakit Umum Daerah Pebudayaan Kota Mubagu Dalam hal peningkatan mutu pelayanan dan pengetahuan petugas Mengikuti pelatihan berkewajiban untuk mengedukasi pada petugas lainnya Dalam meningkatkan derajat upaya kesehatan masyarakat Maka puskesmas terus menjalin kerjasama dengan seluruh lintas sektor yang terkait diantaranya Pemerintah kecamatan, pemerintah desa di wilayah kerja puskesmas sangkup, kepolisian, koramil, lembaga pendidikan, kader kesehatan, kantor urusan agama, tokoh agama, dan tokoh masyarakat Lintas sektor berperan sebagai motivator, fasilitator, penggerak sasaran, pengambil kebijakan, dan pelindung masyarakat Dalam hal peningkatan mutu pelayanan dan mengevaluasi kinerja capaian Puskesmas secara rutin mengadakan mini loka karya lintas sektor setiap 3 bulan Dan mini loka karya lintas program setiap bulan Untuk mewujudkan pelayanan yang terbaik, puskesmas sangkup terus berinovasi dengan kegiatan-kegiatan inovasi Antara lain, kelabu ceria Atau kelas ibu pintar balita sehat Suka mania Keluarga sadar anemia Baywan getri Atau sekali pemeriksaan tiga hasil didapat Yaitu sifilis, HIV, dan hepatitis Dan masih banyak lagi kegiatan inovasi yang dilakukan oleh puskesmas sangkup Dan pada akhirnya, semua program yang dimiliki oleh puskesmas sangkup berdasarkan tata nilai idaman Dan diharapkan dapat mencapai tujuan masyarakat sehat di masa yang akan datang Terima kasih Dalam rangka menopang program lintas sektor Terutama dari program puskesmas kecamatan sangkup Pimpinan wilayah Tetap mendukung program-program apa yang dilaksanakan oleh puskesmas kecamatan sangkup Dan selama ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh puskesmas sangkup Tetap bekerjasama dengan sebaik-baiknya Dan kami selaku pimpinan wilayah tidak akan menjatuhkan satu dengan lain Supaya program itu berjalan sesuai dengan apa yang dilaksanakan oleh pimpinan daerah maupun pimpinan provinsi dan pusat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Tentunya saya sebagai pimpinan atau kepala puskesmas sangkup Dimana wilayah kerja puskesmas sangkup pada saat ini terdiri dari 13 desa Dan puskesmas sangkup merupakan puskesmas serawat inap yang terletak di kecamatan sangkup Berada di wilayah utara Kabupaten Belamun Utara Jadi terdiri dari ruangan pemeriksaan umum Pemeriksaan KIAKB Kemudian pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut Kemudian ruang konsultasi gisi Pelayanan imunisasi Ruang MTBS Laboratorium Ruang persalinan Dan tentunya UJD 1.4 jam Jadi puskesmas sangkup ini Terdiri dari 2 dokter umum Kemudian bidan ada 7 orang Perawat 15 orang Dan tentunya dibantu dengan tenaga harian lepas Yang direkrut oleh daerah Dan dipekerjakan di puskesmas kecamatan sangkup Dalam peran mengenai luar gedung Seperti apa yang disampaikan tadi Jadi saya sebagai pimpinan Tentunya selalu berkoordinasi dengan muspika Termasuk Pak Camat, Kapolsek, dan Ramil Dan unsur terkait lainnya Di samping itu juga Kami tetap bekerjasama dengan baik Dengan kepala-kepala desa Dan juga tim penggerak PKK kecamatan Tim penggerak PKK desa Dan juga teriswa kepada Kader-kader posyandu Yang menjadi unjuk tombak kami Di puskesmas Sehingga pada Kesempatan untuk mengikuti akreditasi ini Kami selalu berbenah diri Baik itu mengenai luar gedung Dalam gedung Data-data yang ada Kami tetap bersinergi Dengan teman-teman yang lain Agar supaya akreditasi Perusahaan sangkup di tahun 2018 ini Bisa mencapai Satu prestasi yang maksimal Dengan tujuan Salah satunya untuk Wujudkan desa sehat Kemudian kecamatan sehat Dan kabupaten sehat Demikian Apa yang dapat kami sampaikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!